Hasil-hasil polling dari beberapa lembaga resmi yang punya metodologi dan akuntabilitas yang baik gitu di dalam menyelenggarakan polling, itu menempatkan pasangan Prabowo Gibran selalu teratas. 2014, yang memenangkan Prabowo itu 16 lembaga survei Bang Arni. Eh, satu lembaga survei dari Amerika, rekam jejak kita, rekam pemikiran kita, ada survei galup, apa itu? Galup gitu kan. Ternyata gak ada, yang dari Amerika apa itu, yang Jokovic apa itu, dicari gak pernah survei apa-apa, tapi dibilang Prabowo menang oleh mereka. Nah, fakta-fakta ini pernah terjadi, 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, kenapa 2024 gak bisa seperti itu? Artinya mereka pernah melakukan hal yang sama kok, 16 lembaga survei tahun 2014 memenangkan Prabowo. Gak ada, seingat saya, 16 lembaga survei yang memenangkan Prabowo, justru kita yang selalu dipersepsikan berada di bawah, Pak Jokowi. Bisa dicek nih, gak ada kalau 16 lembaga survei. Mungkin ada 1-2 gitu, saya gak tau ya, lupa. Tapi gak, kalau 16 lembaga survei itu pasti tidak. Ini di webnya PKS, sudah 16 lembaga survei menangkan Prabowo Hatta. Dibilang lembaga survei jadi ukuran, kurang banyak apa 16 lembaga survei itu. Kalau mau dibantah Prabowo-Jokowi, ya dia bantah PKS itu, bantah semua berita yang ada di situ. Dan bantah semua lembaga-lembaga survei itu, 2014 ada 16 lembaga survei. Oh, 2014. Nah, tadi saya dengar tadi. Nah, 2019 juga terjadi hal serupa, tentang jumlah yang berbeda. Nah, tapi bahwa itu pernah terjadi. Kenapa sekarang tidak terjadi lagi? Itu pernah... Bukan, saya tadi koreksi karena disebut di 2019. 2014 benar? Gak tau. Oh, malah. Karena di 2014 itu ada beberapa lembaga survei, ada yang memenangkan Pak Jokowi, ada yang memenangkan Prabowo. Iya, gue yang disebutkan itu. Tapi tidak ada yang dominan, seingat saya ya. Di 2014 itu ada yang memenangkan, ada yang tidak. Karena kan juga bedanya. Ada yang memenangkan. Ada. Ada yang menangkan Jokowi satu itu tidak banyak. Yang lebih banyak itu yang memenangkan. Mungkin ini kan ada surveyor nih Pak Kodari, mungkin lebih ingat nanti. Apakah mungkin lembaga survei salah? Loh, 2014-2016 salah? Itu kan kalau kita bicara tentang fakta-fakta empirik. Bisa dibantah ya? Bisa. Apa sih yang gak bisa dibantah? Nah. Tidak akan kita gunakan cara-cara di luar hukum karena kita sudah menang. Rakyat bersama kita, kita bagian dari rakyat. Tidak akan kita gunakan cara-cara di luar hukum karena kita sudah menang. Tidak akan kita gunakan cara-cara di luar hukum karena kita sudah menang. Persaingan elektabilitas cawapres-cawapres untuk Pilpres 2024 semakin ketat. Kurang dari sepekan, pemilihan umum akan berlangsung tepatnya pada 14 Februari 2024. Hasil elektabilitas dari sejumlah lembaga survei masih menjadi satu di antara tolak ukur. Siapa yang akan menang? Namun naik turunnya angka elektabilitas ini cenderung dinamis. Hampir semua lembaga survei menempatkan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, berada di puncak. Kendati demikian, belum ada jaminan bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam sekali putaran. Fenomena ini tak menghalangi petinggi Partai Gerindra Fadlizon yang optimistis pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo-Subianto dan Gibran. Menang satu putaran. Keyakinannya muncul setelah melihat hasil survei terbaru yang Prabowo-Gibran melampaui 50%. Survei-survei yang ada itu sebagian sudah melampaui 50%. Insya Allah kita tetap optimistis. Prabowo-Gibran bisa sekali putaran, karena arus dukungan semakin hari mendekati pemilu semakin besar, kata Fadlizon. Menurut Fadli, survei terbaru tersebut adalah kabar gembira supaya bisa melanjutkan pembangunan, investasi dan ekonomi bisa jalan secara leluasa, melalui program makan gratis, lanjut Fadli. Akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sejumlah sektor bagi para juru masak, petani maupun pedagang. Ditanya soal sanksi yang diberikan kepada ketua KPU yang meloloskan Gibran, Fadlizon menanggapinya dengan santai. Optimisme Fadlizon ini dibantah oleh politisi PDIB, Adian Napitupulu. Adian mengungkap peristiwa pada Pilpres 2014 ketika ada 16 lembaga survei di Indonesia yang memenangkan Prabowo-Hatta, yang saat itu berhadapan dengan Jokowi dan Ceka. Hasil survei yang diklaim berasal dari Galup Indonesia Pol jadi perbincangan hangat di dunia maya saat itu. Galup sempat menghebohkan karena menempatkan Prabowo-Hatta di atas Jokowi dan Ceka. Belakangan diketahui kabar ini hoax alias berita bohong. Stasiun televisi TV One dan situs berita CNN kecolongan hasil survei Galup Indonesia yang sudah terlanjur tersebar. Keduanya menyiarkan hasil survei yang menempatkan elektabilitas Prabowo berkisar 52% atau di atas Jokowi yang hanya memperoleh 41%. Sebuah penelusuran di forum internet menunjukkan survei itu ternyata hanya hasil editan dari cocok pendapat yang dilakukan Galup saat Barack Obama bersaing melawan Johan MC Sain pada 2008. Namun Obama digantikan dengan Prabowo sedangkan MC Sain diganti pula dengan nama Jokowi. Pun dengan yang terjadi pada Pilpres 2019. Mendekati pelaksanaan Pilpres 2019 dari banyak hasil survei yang telah keluar. Tiga di antaranya ada yang memenangkan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo dan Sandi. Persaingan elektabilitas Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 semakin ketat. Kurang dari sepekan, pemilihan umum akan berlangsung tepatnya pada 14 Februari 2024. Hasil elektabilitas dari sejumlah lembaga survei masih menjadi satu di antara tolak ukur. Siapa yang akan menang? Namun naik turunnya angka elektabilitas ini cenderung dinamis. Hampir semua lembaga survei menempatkan Capres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, berada di puncak. Kendati demikian, belum ada jaminan bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam sekali putaran. Fenomena ini tak menghalangi petinggi Partai Gerindra, Fadlison, yang optimistis pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran. Menang satu putaran. Keyakinannya muncul setelah melihat hasil survei terbaru yang Prabowo-Gibran melampaui 50%. Survei-survei yang ada itu sebagian sudah melampaui 50%. Insya Allah kita tetap optimistis. Prabowo-Gibran bisa sekali putaran, karena arus dukungan semakin hari mendekati pemilu semakin besar, kata Fadlison. Terima kasih telah menonton!